per draft dari onyx3 hero pabit apabila bergerak bersamaan ya kita tahu kajak hadithah dan juga martis ini akan selesai merepotkan sekali tapi falcon pun masih punya celah apabila mereka tidak bisa melakukan farming dengan sangat cepat ini mungkin akan berpengaruh dengan sangat besar tapi apabila bisa mereka melakukan itu terutama funny nya karib ataupun dari kari ini akan bisa jadi tujuan utama Oke guys ya kali ini kita lihat onyx versus falcon match kedua ya guys ya tadi miss pertama udah dimenangkan oleh ini guys ya onyx ya gigi cuy kalau misalnya permainan dari seorang kiboy gila-gila-gila gila-gila-gila ini main agresif baru-baru keunggulan yang dia miliki kadita di tangan sans ini bakalan bener-bener apa ya bener-bener dengan anti-sisi ini ini oke banget cowok gila-gila-gila gila-gila 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 gila-gila-gila gila-gila-gila-gila ya oke emm di golnya pastinya itu 50-50 banget uranus dengan glue ini akan menjadi duel yang panjang sekali kita tinggal melihat menerobong bagaimana ken dengan funnya dia apakah dia akan bisa untuk mendapatkan poin kill ke bagian golplen ya kalau misalnya di arah golplenya udah dimenangkan dengan permainan dari kari dan seperti yang aku bilang akan ada kari purify jadi buku kini ya mereka dia akan bisa sustain sendiri tanpa ada gila-gila gila-gila guys dan tato game bayu beskot sudah dipegang oleh seorang kairi sedangkan ken ada berada di sana apakah kairi tahu kairi tahu oh deteksi pergerakan dari seorang ken di arah rumput istinya sangat baik kira-kira kairi dan bahkan Ken mencoba untuk melakukan satu buah retribusi terhadap seorang kairi Oke nice 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 dapatkan dapet gesya Ony gesya mengamankan dapatkan satu berikutnya Indonesia resokil dapatkan karena saat sebelum mendapatkan rafweb terhadap seorang uranus buat nge-counter tidak sekuat tadi loh Carrie menurut gua sih eh dan punya low flash gak bisa agak-agak kari suruh bisa menjadi buah sekalah kambang si malah kama Oke si malah kama dia akan menghantarkan dirinya sendiri kepada armor breaker ya penghancur dari armor itu sendiri karena kita barusan juga udah melihat bagaimana efek dari 3 Hero ini apabila jalan bersamaan Kadita kajak Martis ribet yes ini harus menjadi pemain Hai ini iya lawannya sih CC semua ya adakah kita ada si Martis enggak lama ada memang satu terculik gitu ya mereka pakai kairi tidak akan melepaskan begitu saja ini ini pakai takdiknya pakai sih Ces iya kamu kalau ya uh oh their hatunya kena guys setukar dengan satu banget menurut aku pribadi er續 banget nih polas final ini guys Wiuhu rana kau R vraidikadi bisa mandi gak tuh ya tidak ada kata rugi tidak ada kata rugi semuanya diambil kembali dengan sangat cepat dan juga kairi sejauh ini sangat nyaman tidak ada yang bener-bener bisa langsung menggaguh karutu bahkan sakit banget cuy takutnya udah terlihat marta uranus harus beli jadominan asyik dominan ice ya kitab suci desa nekates 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 endurance terus beli yang ini enhance talisman guys ya kitab suci sama harus beli apa oracle ya pastinya oracle sama satu lagi Oh sakit itu masih terlalu jauh sakit-sakit tidak ada kerugian yang dimiliki semuanya sih masih menang sih yang tertinggal satu poin gila atau seorang sipek tidak ada satu buah-buah yang membuat dia berhasil bertahan di arah bottom lane pabolo Oke jadi ya teman-teman ya martis sangat-sangat nyaman namun sekarang paninya berusaha untuk bisa bergerak maju ke bagian teman-teman larinya dia maju saja ketengah-tengah pemain dari Onyx itu tengah-tengah juga udah Fanny guys ya cukup tricky honeycore melawan tiga Hero CC kayak gini ya sudah ada juga item defense yang dimiliki oleh kairi brute force ada di sana cooldown yang bakal jauh lebih cepat untuk bisa mengekskusi pemain falcon Oke tapi lihat di sini bukan hanya palanya tapi wow wow nih masih ada satu poin sakit itu guys Oke nice Oh Flicker nggak ada yang mati guys masih nekat ya guys gila-gila-gila lagi nyali dibalas nyali ya guys ya falcon tidak berhasil ditumbangkan setidak berhasil ditumbangkan tapi tadi adalah bisik best mood yang pernah kulihat di M4 saat ini ya pihak-pihak yang oke ini dia zaman pos dikeluar ini cuman upang lewat doang dong tapi satu gangguan tadi di last bike-nya ya di sifat sebelumnya itu bagus banget lo gak di tecap banget banget tadi dia bener-bener masuk lewatin sebuah tembok ketinggalan ya nggak bakal selesai nih guys masih bisa loncat Hai coba dianggara krono deseklar ya karena langsung di banyak kali kalau dari segi rotasi lebih enak glu ya guys ya dari segi sesetensi menurut gua orangnya lebih sesetensi tapi masalahnya lawan keli bro tapi susahnya menjadi bilang utama tapi lihat terberangkap istat poikil dapat kelas orang cewek dan satu pun bisa ngawi mencoba untuk melakukan satu buah fatal kita akan menjadi kerugian karena bisa dipolok dan saat ruang web sakit banget cuy umum kali ini membuat seorang naomi tenggelam di dalam lautan lenobs tak bisa cuy itu kaditanya udah sakit seorang tank aja segitu enjoy di depan untuk bisa memancing semuanya agar bergumun tapi apalagi ya ini dia deretan itemnya dia ayo 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 sudah dimiliki oleh kajah berspaka dengan magic damage yang orang pakai oracle dulu habis ini dia ke dominan dan ice masih kurang untuk yang bisa melakukan instan poin kil ke onyx si kajah pakai kajahnya buil tangga siapa split-flip tahan dulu sekarang udah itu doang bisa dilakukan oleh paninya terlalu strong untuk mencoba memikirkan dari timonik dan bakal lihat kairi bakal coba untuk menginvasi tanggal dimiliki oleh pergerakan dari tim falcon masuk ke arah parpompop dan ini akan menjadi parpompop untuk kairi nampaknya for sure dan ingat panik tanpa parpompop seperti aku tanpa kamu tak akan bergaya kairi oh my god counter yang dilakukan oleh sans itu sangat-sangat baik omong wawah pataling semua orang yang berkumpul di sana dan itu saat yang untuk rafwe ya dikeluarkan risetan juga kembalikan karena tadi ya langsung saja lagi lho lep-sangat bener-bener make a play untuk di game kali ini juga terlepas daripada memang dari faninya disini berupaya untuk melakukan fitur secara iya sisa eh kajita dikumpulin ya enak sih draft-nya onyx senang banget gua guys dengan split-flip dikit-flip keuntungan lagi bisa didapatkan ya Kenapa karena Hai Andra yang udah dia bawa pula tapi dari sisi levelingnya nih si levelingnya nggak bakal ngedukung dia Oke aku sekarang lebih ngerti lagi di kenapa dia pika ditabukan main pickover di counter atlasnya di counter atlasnya di sana langsung rafweb iya Oh Aldo 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 menarik kamu Aldo makanya kok dengan kaditak aja dia nggak main pick over all counter atlasnya nih si karynya nih ngebuff terus ya sedangkan martis cuma ngecece doang guys ya biar sih funginya nggak bisa gerak dia guys atlas sangat butuh satu orang di depan untuk mencari siapa saja yang ada kadita nih kadita 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 kaditasan pula coba lihat kairi memotong Naomi agar tidak bisa melakukan pergerakan jauh lebih dalam lagi menghindari satu wakas lo tengah satu merampok keputusan tempatan yang lukuh bisa poikil sakit cuy hmm 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 oh triple kill guys ya ceweknya free hit cewek free hit yang dilakukan purify gaming safety dan saat-saat-saat lagi-lagi orang yang melakukan distraction nggak bisa mengatasi falcon yang diribetin oleh Ken serius metanya apa ya taktik metal si Onyx tuh bagus makanya RRQ kalah sama Onyx tuh bukan gara-gara pemainnya guys tapi hampir pemainnya sih masih biasa aja guys yang membuat tim falcon pusing tujuh keliling untuk bisa bertahan di match ini yaitu sans dua game secara berturut-turut didikan Profesor KB memang beda dengan kaditanya berhasil hampir melakukan salah pika biar top-line musiknya itu dia mendapatkan infek yang lebih banyak dan saat membangkit yang overton free gak ada yang overton untuk seorang cewek tipe di arah tengah harusnya dipegang oleh tim Onyx tapi cewek tidak punya purify that's why mereka kayaknya memilih pekunder ya emm ini agak sedikit emm tarik uluru mungkin ya untuk Oryx jadi karena ya mereka tahu kalau mereka memang memaksakan untuk naik ke atas di sana ada atlas yang bisa tiba-tiba membalikin keadaan jadi dari tim falcon sendiri mereka bergantung untuk atlas yang melakukan inisiasi sembari menunggu untuk adanya Ken ini strip saja terus-terusan dari sisi onyx sport ini kalau onyx udah menang guys dia udah lanjut ke semifinal guys ya mereka tinggal nunggu dalam rumput dan berusaha untuk memancing nge-distract aja kalau memang ini lagi sepik dari minimetnya sebenarnya falcon mereka agak sudah juga terkeluar dari B mau follow siapa sekarang falcon mau all-in ke siapa sekarang ini falconnya udah buntu guys falconnya dari mana ya Oh dari Myanmar cuy dari tim Onyx putsch di all-in rugi kairi udah nggak mungkin bisa di langsung main di main patah link Oke mempunyai gaming dan satu-satunya ya sans kalau modifikasi tapi ketika sans ini bakal coba berada di di arah sana dan bakal di all-in malah bisa berbalik counter-attack untuk tim falcon nih asurah itu tadi bener-bener kejapit semuanya kalau seperti dia masalahnya untuk dari menit segini dengan level yang segini desimeternya udah sangat sakit sekali bukan seperti desirah nasari yang cantik banget kayak bunga yang mekar di pagi hari beda 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 banget Ken cuma bisa melakukan split push memang itu yang bisa dilakukan dan sans berada di titik yang sekarang itu adalah titik paling aman tidak terkena sentry itu adalah titik paling aman untuk mau melakukan genking dan nampaknya sans mencium kehadiran dari kenka dan world game by UBS gold dipegang di tangan oleh Onyx karena ada tiga pemain mereka yang di sana tapi belum akan ada simpat lanjutan setara itu Oh buset cobalah attack speed yang dimiliki oleh marty itu sendiri tim baik seperti apa dia udah ready untuk langsung aja bahkan untuk sekarang mereka aja mau mancing tapi falcon Oh berapa persen kira-kira falcon akan maju mereka tidak akan maju nggak makan maju sih kalau enggak bisa di bawah karena kayaknya udah dibawa pakai retri udah coba cut out sans saya masih hidup ya karena tiap kali dia ingin maju juga ya kalau semasa minimapnya ini masih sepi semua rupanya bener-bener yang ngebunuh si kandita guys ya bahkan bisa jadi salah satu ancaman defense yang selalu siap dari tadi yang belum dipakai oleh iku dan tadi informasi satu-satunya yang didapatkan sejarah bottomline mencoba di salopik of Ken dan enggak berhasil kalau mungkin itu saat dipik of mungkin kasusnya beda cerita dan ini adalah players gold yang dipegang oleh cewek dan juga kairi akan coba menyutup dengan tidak terlalu jauh 11.000 cewek masih menjadi top leaderboard gold di game yang kedua iya dan fanny di game kali ini dipaksa untuk menjadi fanny wireless ya Iya nir kabel nir tanpa adanya kabel fanny nir kabel dipaksa banget dipaksa untuk dipaksa tidak bisa melakukan banyak hal bahkan dia hanya bisa melihat anda ini ada melakukan sebuah pertempuran ini akan menjadi sebuah kerugian sangat-sangat besar kembali lagi seperti yang pertama jangan sampai ada miss movie yang dilakukan oleh falcon sans dan kiboy sudah menempel busakan di tengah kayak dia akan mendorong di ada gua penasaran dibuatnya si uranus apa yang terlihat mencoba untuk menunggu konsilnya telah kembali hilang begitu saja tidak ada invasi karena belum timingnya tepat akan coba dilakukan oleh saat mencoba menunggu pembentuk mendelakon alesor naomi naomi menunggu konsil biar belakang memakai coba untuk membalikan kembali karena dimiliki dan yellow flash tidak bisa menjadi badan yellow flash hanya bisa akan dengan diratakan dengan kari dengan instan opung wawada juga papu lu ya speedy lapil barusan juga udah dikeluarkan ya dua bestaran udah berhasil dihancurkan attack speednya udah sangat terlihat ini orangnya enggak beli kitab suki sih ini ini namanya permainan DJ cewek on the floor Hai uranus ini habis ini beli kitab suki dia guys ya main DJ DJ cewek on the floor lebar kirwa lebar kiris dengan item item attack yang dimiliki oleh cewek corrosion ada golden dimana tersword dan juga dua item defense salah satunya juga bisa menjadi tempatnya ada roskos video respect terhadap Kagura tidak bisa instan kill Absorb Dements dan arti nasil dan putus coba diolin hanya menjadi sebuah malapetaka untuk tim falcon mungkin-mungkin tim falcon bisa harus lebih riset lagi karena putih nih ya dia akan berubah dan akan menuju cara backline seperti ini menggaguh cara backline Vestrot akan coba dipecahkan saat semua manci keributan dengan pasif yang dia miliki dan ke tidak bisa masuk ke backline tapi ini ini bisa menjadi kesempatan uranus cuma sebagai ini doang guys cuma sebagai apa ya pengali perhatian doang dia nggak bisa ngasih apa apa uranus mereka menunggu di bagian belakang menunggu momen yang memang benar-benar tepat buat Naomi ya enggak ada DPS dia jadi waktu ada perfect matchnya masih mencari-cari situasi dulu ini ada dimana sekarang dan Lord kembali muncul presented by UBS gold dan ini bisa menjadi salah satu Lord penentuan juga meskipun memang belum evolve Lord ah ketahuan mencoba untuk melakukan flanking tapi terlihat posisinya oleh seorang boot membuat cewek langsung respon dengan cepat yellow flash nggak bisa menjadi badan yang Pak belum bilang menjadi smoke bomb dia hanya menjadi korban dia akan hanya menjadi satu buah hero yang lembek yang bisa ditumbangi dengan cepat oleh seorang cewek ya Pani diberi kesempatan untuk bisa memiliki langsung harapan pembak kita lihat seperti apa nanti aksinya karena dari sisi leveling retribusnya dia pasti akan kalah tapi Ruenos hanya akan mengantarkan jawai ke bagian depan walaupun belum ada pantai tapi tidak dinaikin guys ya kiboy gak mati asya kiboy gak mati asya Hai dari 10 persennya eh ada-ada ada-ada 150 ya ya 20 persennya Oke saya yang penting yakin tapi kita lihat di sini para pemain dari tim Onyx mereka dapun di depan kairi versi everybody di depan sana bakal coba dihantan begitu saja lu seronomi dan bakal kairi mencoba untuk bertahan dia menjadi mereka terlalu besar immortality dengan versi yang dia miliki oh sakit sakit cuy traweb membecahkan baru pemain dari simpalkan tapi saat ada sempat-sempat dari koliko terlebih dahulu sebelum dapatnya kemenangan dan horik menang guys ya game kedua dengan menang guys nice yang dia dapatkan Indonesia menang semoga aja RRQ menang juga guys lawannya lebih sulit daripada Falcon guys ya todak lawannya guys walaupun cewek sempat membangkan di harapnya kita lanjut ke nanti ya nanti ini blacklist guys blacklist lawan apa nanti ya Oke guys see you sati sih mereka sansi sati sansi ini ya nah ya 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 nah